10 Hal Arah Yang Dilakukan Oleh Orang Zaman Dulu Kehidupan yang dijalani orang pada masa lalu seringkali membuat kita heran. Bagaimana tidak ketika itu teknologi yang ada masih belum secanggih sekarang ini? Meski sudah dituangkan dalam buku sejarah, masih ada sisi kehidupan masa lalu yang belum pernah kita ketahui. Apa saja kah itu? Ketentuan Pemasangan Kancing Pada Lengan Baju Kancing pada bagian berkelangan baju umum ditemukan pada pakaian pria maupun wanita. Meski tidak seperti aksesoris belakang, ternyata kancing ini punya tujuan tertentu. Kancing ini diprakarsai oleh Napoleon Bonawarte. Napoleon memperintahkan menjadikan kancing pada lengan pakaian tentara agar mereka menghentikan kebiasaan mengusat ingus dengan lengan. Ternyata tentara zaman dulu suka mengusat ingus dengan lengan ya. Semut tentara digunakan untuk menjahit luka. Suku India dikenal sebagai suku yang independen dan kuat. Saking kuatnya mereka menjahit luka dengan bantuan semut tentara. Mulut semut ini akan menjepit tepi luka dan membantu mengencangkannya. Penata rambut pada zaman dahulu merupakan dokter gigi. Selama masa peperangan Napoleon, banyak tentara yang kehilangan gigi. Maka para penata rambut masa itu mulai menciptakan gigi palsu yang berasal dari tentara yang tewas. Gigi palsu tersebut laterlu dan karena belum ada dokter gigi, pembuatannya dilakukan oleh para penata rambut. Karena ilmu pengobatan belum berkembang, orang zaman dahulu mencoba meredakan rasa sakit dengan cara yang mereka bisa. Cara mengobati sakit kepala yang populer saat itu adalah mengikatkan tali pada kepala orang yang sakit. Tali tersebut disimpul mirip tali untuk hukum gantung. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.